Hai, balik lagi dengan kita Getar dan Yuda di Pijarupodcast atau Pispod. Jadi Ter, ini dia nih, kita kedatangan akhirnya ya. Kedatangan, kedatangan siapa sih? Kedengkot, kedengkot film Indonesia nih. Ini spesial ya. Siapa sih yang nggak tahu? Mira Lesmana! Banyak yang nggak tahu pasti. Ini kita mimpi jadi kenyataan ya, kita dari dulu pengen interview orang-orang film ya. Wah banget, udah lama banget pengen banget. Jadi gue ada di sini. Ini episode perdana ya. Kita di sini sebenarnya kita lagi, kalau bisa dilihat di belakang. Ada film terbaru cuy. Dari Mira Les ya. Ini Mira Les. Judulnya Bebas! Udah nggak digedung, digedung. Gue nggak paham sih sebenarnya. Belum lahir ya? Boong! Gimana nih? Kita langsung aja ya. Yuk langsung aja kita. Tanya-tanya ya. Gimana nih awalnya sampai jadi produser? Kan awalnya sutradara kan di film Kuldesak. Nomor satu yang kulakukan waktu itu beli buku ya. Buku tentang orang-orang di belakang layarnya gitu. Jadi bukan aktor atau pemainnya gitu. Dan waktu itu ya ada yang producing, ada yang jadi editor, ada yang macem-macem lah gitu. Aku pikir ya pokoknya pengen terjun aja dulu. Dan akhirnya di ayah bilang harus masuk sekolah gitu. Waktu masuk sekolah, mulai sangat tergona untuk menjadi editor sebenarnya, penyunting gambar. Tapi kebanyakan dosen dan senior-senior bilang gitu, aduh sayang lu tuh harusnya jadi sutradara. Karena jarang banget di Indonesia ada sutradara perempuan gitu. Tapi by the time udah tahun kedua, itu memang udah naluri producing yang keluar gitu. Nah pada akhirnya ketika lulus di tahun 90-an itu dunia film kita memang sedang mati suri. Jadi aku masuk dulu ke advertising. Nah di advertising itu aku menjadi producer gitu. Audio visual producer. Dan mendapat ilmu marketing. Dan akhirnya ternyata itu yang keasah. Waktu bikin Kuldesak walaupun di tahun 95 ya kita mulai ya. Dan kalau tanya sama sutradara yang lain di Kuldesak yang juga sebenarnya merangkap menjadi penulis dan juga menjadi sutradara. Mereka pasti bilang sebenarnya tuh yang jadi tukang mengurus segala sesuatunya ya gue gitu. Jadi emang darah producingnya ternyata udah disitu gitu. Menyesal gak sekarang jadi producer? Oh enggak sama sekali enggak. Karena memang aku nyadar banget gitu. Bahwa orang kayak Riri, kayak Rizal, kayak Nen Agnes dan kemudian banyak orang lagi. Memang lebih punya bakatnya disitu di directing gitu. Gak gampang jadi sutradara. Saya pikir memang disitu sih passionnya gitu. Ternyata bisa memproduce itu menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita ditanya gitu apa sih sebenarnya kerjaan producer gitu. Banyak banget yang gak ngerti sebenarnya. Yang gak tau gitu. Kalau dulu masa lalu biasanya memang ngeliatnya adalah oh producer tuh yang punya duit. Misalnya cukongnya gitu kan. Padahal that's not it gitu. Producing is creating something dari zero sampai jadi sampai bisa disaksikan oleh penontonnya gitu. That's producing gitu yang paling utama. Dan kalau filmnya sukses biasanya tentu yang diingat adalah sutradaranya gila banget. Aktornya luar biasa sekali. Begitu filmnya gagal lah produsernya brengsek gitu. Jadi ya tapi it's okay, it's okay. Gak nyesel kok. Gak nyeselnya pahit gitu ya. Ini juga pertanyaan aku selanjutnya sih. Compromise? Kalau compromise of course is always a part of communication sih. Karena ketika kita biar bagaimanamun film is medium art juga gitu. Tapi dia kan minim komunikasi ya. We are communicating stories. We are communicating messages gitu. Dan kita pertama harus sadar dulu who are we communicating to kan gitu. Who am I talking to? I want to talk to the audience. I want to talk to penonton Indonesia untuk tidak nonton hanya menonton film Hollywood gitu. Ada film Indonesia. Abis itu kan harus dianalisa dong. Who goes to the cinema? Siapa sih? Gitu. Sometimes you have to compromise memang ketika kita misalnya memutuskan. Kita ini komunikasi misalnya mau bikin film untuk anak-anak. Itu kita harus setiap kali mengingatkan diri bahwa we are talking to children gitu kan. Kadang kan kita suka lupa ya. Bahwa kita bikin film aja gitu. Tapi loh filmnya buat siapa gitu. Ternyata kamu harus kompromis script, language, cara bekerja. Mau gak mau gitu. That's a good insight man. Damn. Gua baru tau nih. Gak bener 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 bener. Ternyata ngurusinnya banyak juga ya. Gak cuman asal film jadi aja gitu ya. That I know. That's why it's a scary job. Gua mau ini aja. Konfirmasi. Tepan benaran gua. Apa? Gua kan lagi di fase dimana merasa bahwa sebuah film itu adalah hasil diskusi. Bener gak sih? Hasil diskusi panjang untuk capai satu tujuan gitu. Iya bener. Kalau buat kami kayak di Miles. Iya. Itu sesuatu yang butuh diskusi panjang. Butuh persiapan. Butuh fase penulisannya aja panjang. Fase risetnya panjang. Fase persiapannya panjang gitu ya. Sampai kemudian film itu selesai gitu. Ini adalah sebuah proses kolaborasi. Jadi memang tidak bisa. Tidak mungkin gitu. Dilakukan semuanya sendirian. Tapi pernah gak sih kayak deadlock gitu. Kayak. Duh. Kelama nih diskusinya gitu. Oh sering. Sering. Nah itu balik lagi ke kompromi tadi yang kita ngomongin tadi. Iya. Sebenernya keputusannya bisa dua. Stop aja dulu. Pinggirin dulu. Sirahatin dulu. Coba ada lagi gak yang baru gitu. Ayo. I'm on. I'm in one now. Hahaha. Ada satu. Development yang. Oh my god. Udah dua tahun kayaknya kok. Aduh. Oke. Apus. 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 Ulang lagi dari awal. Oke. Sebagai produser nih. Ada gak sih formula film sukses. Gak ada. Gak ada segampang aja dia bilang. Gak ada. Because if there is a formula. I will be so damn rich now. Bahwa perkiraan. Itu mungkin. Tapi. Tidak akan bisa. Seratus persen. Menjamin. Gitu. Itu selalu ada. Another factor. Gitu. Dan itu juga yang terjadi di Hollywood. Dia juga bisa itu. Menggabung-gabungkan sesuatu. Dan memperkirakan akan begini. Ternyata. Tidak gitu ya. Karena. Pada intinya. Yang memutuskan itu. Justru. Sebuah proses. Kolektif dari penonton. Gitu. Mereka lah yang. Akhirnya menentukan. Film ini umurnya berapa panjang. Gue suka apa enggak. Lu nonton apa enggak. Gitu. It's the power of words of mouth. Gitu. Kita bisa berpromo gede-gedean. Itu hanya bisa menjamin. Weekend pertama. By Monday. The truth will come out. Gue enggak bisa bilang. Gue enggak suka filmnya. Kok film kayak gituan. Bisa. Ini sih. Gitu. Atau. Ada film yang bagus banget. Terus enggak laku. Terus lo bilang. Ini gimana sih penontonnya bego banget. Itu kan bagus. No you cannot. Karena yang punya. Udah sih penonton. Gitu. Ya kita yang bikin. Cuma bisa. Mencoba. Menganalisa. What went wrong. Jadi people power lagi ya. Of course. It's always people power. And jangan lupa bukan cuma people power loh. Mereka yang bayar loh. Mereka pakai duit nontonnya kan. Iya. Enggak juga gratisan kan. Karena mereka bayar pakai duit. Mereka punya hak. Dan kita juga sebagai filmmaker juga punya tanggung jawab untuk. Betul. Memberikan yang. Langsung sih dari gue. Apa? Sunny. Sunny. Yes. Sunny. Sebenernya pas pertama kali denger. Mau diadaptasikan. Gak tau kenapa. Itu kayak jenis film yang kebayang sekali. Itu diproduksikan sama Miles. Somehow. Kebayang atau tidak terbayang? Kebayang. Justru kebayang. Oke oke. I don't know. Maybe the issue that they talk about. Ya ya ya. Something so. Apa ya. Relate to. What. You guys been doing over the past years. Gitu ya. So. Why Sunny? Bisa gitu. Oh bisa. Why? Jadi terus terang. Di. Kita juga gak tau gak pernah nonton. Sebelumnya film Sunny itu apa juga gak pernah nonton. Di tahun 2017. Kita bawa project judulnya Humba Dreams. Ke market. Di Busan International Film Festival. Itu di Korea guys. Yes. Di Korea. Terus. Kita dapet award. As the most promising project dari CJ Entertainment. Gitu. Abis itu mereka ngajak ketemu. Ngobrol-ngobrol gitu. Terus mereka bilang kita tuh. Penggemar banget sama film-filmnya Miles. Gitu. Filmnya Miles. Wow really. Wow nih boong nih gitu. Terutama mereka bilang ada apa dengan cinta gitu. Terus mereka bilang kita tuh sebenernya punya beberapa cerita. Yang kita pengen banget bisa di develop. Dan di adaptasi di Indonesia gitu. Ada beberapa dia bilang. Tapi menurut saya kamu. Kita pengen banget. Kamu bisa mengadaptasi Sunny. Terus kita cuma ingin. Sunny. Kayaknya sih. Belum bener nonton. Belum gitu. Oke ini. Pokoknya bawa aja DVD-nya gitu. Bawa aja DVD-nya. Sambil gini. DVD hari gini. Kok masih punya DVD player. Let's this kali. Let's this. CJ Entertainment. Langsung aja udah OTT gitu kan. Terus. Akhirnya dikasih sama dia. Terus dia bilang ini. Somehow mirip banget filmnya sama. AADC gitu. Oke oke. Nanti kita nonton deh. So. Balik ke Jakarta. Terus terang di awal. Aku merasa kayak. Aduh kalau sama AADC. Gak usah deh gitu ya. Ngapain gitu. How similar. Juga gak tau gitu. Tapi si Riri gitu. Si Riri gue gak punya DVD nih. Kalau lo masih ada. Lo mau bawa pulang lo. Nonton aja deh gitu. Terus akhirnya dia yang nonton duluan gitu. Terus dia bilang. Mir lo mesti nonton. Lo bisa banget gitu. Terus kita oh ya. Ntar deh gak nonton deh. Nonton deh. Lo pasti. Selesai nonton lo akan bilang. Let's do this gitu. Dan bener. Akhirnya. Dibetulin DVD niles. Akhirnya jalan. Terus. Akhirnya nonton gitu. Dan itu benar. Menurutku ini bukan. Sekedar kayak AADC. Maksudnya kalau ngomong kayak AADC itu ya. Ibaratnya memang kayak. Ada generasi AADC satu dan AADC dua gabung jadi satu gitu ya. Tapi. Apa yang mereka ngomongin. Itu sangat berbeda. Dan. Ini film ringan gitu ya. Menyentuh banget. Kita ketawa. Kita nangis. Kita gembira gitu. Tapi dibalik itu semua. Ada sesuatu. Yang kita bawa gitu. About ourselves gitu. Jadi. Dan bener. Ini sih kita banget. Ini kita banget nih gitu. Terus. Ya udah. Kita decide. Saya pikir kita harus melakukan ini gitu. Dan CJ waktu itu bilang. Please. Kita beri kebebasan. Jadikanlah ini film Indonesia gitu. Kalau emang bisa. Ini. Di adaptasi ceritanya. Jadikanlah film Indonesia gitu. Dan. Akhirnya memang kita putusnya nonton cuma sekali sih. Jadi. Abis itu. We just develop the script gitu. Tapi pas develop script itu. Taktokan harus ke CJnya apa. Oh. Gak sama sekali. Gue develop dulu sendiri. Mencari. Kemungkinan-kemungkinan bermain gitu. Belakangan. Gina Esnur. Bilang tuh. Wah. Itu film favorit gue. Gue ikut dong. Oh ya. Great. Apa sebelumnya. Karena sebelumnya. Kita juga pernah. Duduk bareng nulis. Di Kulari ke Pantai gitu. Dan. I really enjoy working sama Gina gitu. Ngambung gitu. Terus ya udah. Gina masuk di draft kedua gitu. Itu. Is there any worries about comparison. Dengan aslinya. Sebenernya. Yang kalau comparison itu. Gak. Wari sama sekali. Yang sebenernya masih kadang-kadang. Apa. Kita suka gemes itu ya. Udah jelas-jelas. Misalnya di trailer dimana-mana. Ada apa sih film. Box office Korea. Pertanyaannya selalu keluar. Ini kayak film Sunny ya. Gitu. Halo. Tapi kayaknya gak perlu dijawab. Karena akan ada tuh. Yang menjawab sendiri. Jadi. Oh. Silahkan. Lo gak bisa baca. Ya. Itu udah jelas-jelas ditulis. Gitu. Oke. Saya tidak perlu berkata apa-apa. The choices of music. Yes. In this film. Yes. It's really interesting. I love this music. Dan itu kan. Balik ke. Tunggu mau berapa ya. Ya. Mendingan kita gak nimut-nimut umur disini. Mendingan kita gak nimut-nimut umur disini. Ntar dia bawa-bawa. Ngokap. Tapi itu. Itu balik lagi. Beneran. It's all nostalgic music. Kalau waktu itu gue mendengarkan itu di mobil. Ya. It's there. Setiap kali. Bokap jemput gue juga kemana. Jadi familiar ya. It's all familiar. Ya. Kayak membawa ke masa. Sebuah masa gitu. First note. Bam. That's it. What about the process of choosing those music? Itu paling asik sih. That's the best part. Bahwa. Bahwa. Di film bebas ini. Ada. Lagu-lagu yang merepresentasikan 90s. Ah. That's like playground. That's like wow. Gitu. Dengerinnya itu banyak banget. Kita ingin spesifik banget. 95, 96. Or. Sebelumnya. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan. Lagu di tahun 80-an. Dua lagu tahun 80-an. Satu lagu tahun 79. Gitu. Dan itu semua lagu-lagu yang. Kita. Kita. Apa. Maksudnya. Dari gue. Gue sih familiar banget. Jadi ini kita milih lagu. Bukannya lagi ngedit terus masukin lagu ini. Masukin lagu ini ya. It's in the script. Ya. Jadi waktu. Lagi membuat draft pertama itu. Itu sudah terbayangkan. Oke ini pace-nya segini. I want this song. Dan liriknya ini. Jadi dari. Dari saat menulis. Mengadaptasi itu. Lagu itu udah dimasukin. Gitu. Oke. Eh. Kan udah. Ada beberapa sekolah yang nonton bareng nih. Yes. Reionian di bioskop ya. Ya. Terus reviewnya udah pada keluar nih. Yes. Sesuai ekspektasi gak? Eh. Sebenernya. Beberapa. Melebihi ekspektasi sih. Eh. Karena kan. Apalagi kalau kita udah mengedit film ini. Berulang kali. Berulang kali. Kadang jadinya. Melihatnya lebih teknikal. Aja gitu. Waktu ngedit. Mungkin kita lebih serius. Tapi abis itu lebih teknikal. Tapi ketika. Pertama kali memutar untuk umum itu. Apalagi kemarin. Pemutaran. Pertama kita. Kita putuskan untuk. Nonton bareng bareng. SMA Tarakanita. Lintas Generasi. Gitu. Ehm. Temen-temennya. Marcia Timothy. Yang juga adalah. Ehm. Sekolahnya. Di Arsas Rwardo. Jadi nonton lah. Itu perempuan-perempuan. 300. Di sebuah cinema. Dan pecah sih. Maksudnya itu beyond our expectation gitu. Oke. Terakhir. Kapan filmnya tayang? Filmnya akan tayang. Mulai 3 Oktober 2019. Di seluruh bioskop di Indonesia. Mudah-mudahan bisa disambut. Dan semua orang bisa. Yaitu tadi melonggarkan pakaian bersama. Dan sedikit. Ehm. Bisa bernyanyi. Bergembira. Tapi juga. Menjadi refleksi buat. Kita itu. Siapa sih sebenarnya? Siap deh. Oke. Jadi. Jangan lupa buat nonton. Film bebas di bioskop ya. Gerakan apa. People power. People power. People power. Words of mouth power. Iya. Biar. Apa. Filmnya. Benar. Panjang. Umurnya. Jangan lupa untuk menonton. Dan menikmati. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Atau kapan-kapan main. Saya jadi 15 episode. Oke. Daaaah. Daaaah. Bagaimana mereka merespon? Apa yang terjadi dengan RUU di sebelah sana? Terima kasih. Terima kasih.